Bab 1753 hilang. Aku seharusnya menanyakan ini padamu. Derek Siao telah mengambil tindakan dan membunuh Huye secara langsung. Sudut mulut Huye melengkung, dan dia segera mengulurkan telapak tangan kanannya dan menekannya ke kekosongan. Dia melihat lapisan ruang hancur oleh tekanannya. Teman-teman di sekitarnya langsung terkejut dan wajah mereka menjadi pucat. Apakah ini kekuatan transformasi ke-6? Sangat mengerikan. Saya tidak bisa menghentikannya. Tidak heran putra dewa bawaan sangat langka. Transformasi ke-6 cukup untuk menghancurkan lebih dari 90% rekannya. Banyak penonton melihat Huye mengambil tindakan untuk pertama kalinya dan sangat terkejut dengan kekuatan Huye. Kekuatan transformasi ini terlalu kuat. Meskipun transformasi ke-5 juga kuat, namun tertinggal satu langkah dibandingkan transformasi ke-6, dan transformasi ke-6 menunjukkan sikap yang menghancurkan. Di bawah pandangan semua orang, Derek Siao menabrak Huye. Di mata para penonton dan guru silsilah kedua, gerakan ini setara dengan seekor ngengat yang terbang ke dalam api, mencari kernatian. Wajah Seng Wufan tegang, dia sudah bersiap. Begitu Derek Siao dalam bahaya, dia pasti akan mengambil tindakan untuk melindungi Derek Siao dengan segala cara. Setidaknya, nyawa Derek Siao harus diselamatkan. Ledakan. Derek Siao menabrak Huye. Saya melihat fluktuasi menakjubkan melonjak di sekitar Huye, yang merupakan pertahanan kekuatan bawaan dari transformasi ke-6 Putra Tuhan. Pada saat tabrakan, pertahanan kekuatan transformasi kinan sangat distorsi. Bagaimana bisa, pertahanan kekuatan transformasi ke-6 akan dipecah? Ini, para penonton langsung terkejut. Bahkan Li Yun dan Wu Ling Yue, yang sedang duduk di atap langit-langit dan menonton dengan penuh minat, tanpa sadar berdin, dan kedua wanita tersebut. Menunjukkan keterkejutan yang tak terkendali. Pada saat ini, pertahanan kekuatan transformasi ke-6 telah stabil. Bagaimanapun, itu masih belum rusak, tetapi ada tanda-tanda akan rusak sekarang. Ekspresi Huye berubah. Dia tidak menyangka kekuatan Derek Siao begitu kuat. Tabrakan tadi hampir menghancurkan kekuatan pertahanannya. Sialan, aku ingin hidupmu lebih buruk dari kematian. Tubuh Huye menyalakan api Dewa Hijau. Saya pikir putra Tuhan bawaan tidak lebih kuat dari ini. Derek Siao mengambil langkah maju, dan gerbang surah muncul di belakangnya. Pada saat itu, nafas kekuatan Derek Siao meningkat pesat. Apa? Bagaimana dia bisa memiliki gerbang surah? Ekspresi Huye berubah total. Yang lain tidak tahu betapa menakutkannya gerbang surah, tetapi Huye, putra Yongye, tahu betul bahwa sangat sulit untuk mengolah gerbang surah untuk memahami seniman bela diri surah, apalagi tiga tingkat pertama seniman bela diri surah, dapatkah pintu surah diubah? Dan gerbang surah Derek Siao sebenarnya terbuka penuh, yang lebih kuat dari gerbang surah yang tidak dibuka. Jadi bagaimana jika kamu membuka gerbang surah, kamu masih akan mati di tanganku? Api Dewa datang ke dunia. Api hijau di Huye berubah menjadi bayangan besar api dewa, dan semua kekuatannya terintegrasi ke dalamnya. Bayangan raksasa api dewa. Di tengah, dia langsung memblokir Derek Siao. Derek Siao mengambil langkah di udara dan merentangkan tangan kanannya secara ekstrim. Tinju pembunuh langit. Pukulan keluar. Suara langit dan bumi yang hancur keluar. Semua orang melihat pemandangan yang tak terlupakan seumur hidup mereka tinju yang sangat menakutkan menembus bayangan raksasa api dewa, dan api dewa yang sangat kuat dengan cepat dihancurkan. Ledakan. Ruang itu hancur berantakan. Armor dewa yang dikenakan oleh Huye meledak di tempat, dan rambutnya rontok. Karena krisis hidup dan mati, dia harus melepaskan empat segel. Kekuatan yang dia pulihkan dengan gila-gilaan memungkinkan dia untuk memblokir pukulan yang menakutkan. Namun, yang digunakan Huye adalah kultivasi pada tingkat dewa. Hilang. Huye dikalahkan. Para penonton di sekitar terdiam, dan banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa Huye akan kalah. Bahkan Wu Lingyue tidak dapat mempercayainya, tetapi Huye memang dikalahkan. Melawan musuh yang memiliki kultivasi yang setara, dia dikalahkan sepenuhnya. Jika Huye sendiri tidak berada kultivasi tingkat dewa spiritual, dia akan dipukuli sampai mati oleh Derik Xiao Yun jika dia berada di puncak level dewa manusia. Lah mampu bertahan karena kultivasi Huye cukup tinggi. Li Yun memandang Derik Xiao, matanya yang indah bersinar karena kegembiraan. Jika dia mengambil langkah yang benar sebelumnya, Derik Xiao memang memiliki potensi yang sangat tinggi. Terlebih lagi, potensi Derik Xiao jauh lebih tinggi dari yang dia duga sebelumnya, dan bahkan jauh melebihi ekspektasinya. Wuye benar-benar kalah. Ekspresi Wu Lingyue sangat rumit. Dia tiba-tiba menatap Li Yun, katakan padaku, apakah kamu sudah tahu bahwa orang ini menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya? Atau apakah kamu mengenalnya dari awal? Tahukah kamu? Latar belakangnya. Kamu bisa menebaknya sendiri. Li Yun mengangkat alisnya. Anda. Wu Lingyue sangat marah, tapi pada akhirnya dia memaksakan dirinya untuk menahannya. Lupakan saja jika kamu tidak memberitahuku. Aku tidak akan memaksamu. Aku akan pergi mencarinya dan bertanya pada diriku sendiri. Wu Lingyue, dia orang pertama yang kusuka Li Yun berdiri dan berkata. Lalu apakah dia sudah bergabung dengan klan dewa pengejar matahari? Wu Lingyue melirik Uyun dan melihat wajah Li Yun sedikit berubah, dan tidak bisa menahan tawa. Jika dia tidak bergabung dengan klan dewa Sun Zui, itu berarti aku bisa memperjuangkannya. Li Yun, kamu dan aku sama-sama pengusaha, dan tentu saja kami fokus pada keuntungan. Anak ini punya potensi yang sangat besar. Bukan hanya kamu dan aku yang tertarik padanya, tapi orang lain mungkin juga tertarik padanya. Sisi mana yang dia mau. Bergabung tergantung pada pendapatnya sendiri. Setiap orang harus melakukan sesuai dengan kemampuannya. Li Yun menatap mata Wu Lingyue tanpa rasa takut. Kedua gadis itu adalah pesaing mereka Sendin, dan mereka telah berkompetisi sejak mereka masih muda, dan masing-masing memiliki kerugian dan kerugiannya sendiri. Namun kali ini Li Yun tidak takut pada Wu Lingyue, karena dia memiliki keuntungan dan kesempatan untuk menjalin hubungan baik dengan Derik Xiao terlebih dahulu. Pada saat ini, fluktuasi kekuatan dewa tiba-tiba melanda, dan Wu Ye mengambil tindakan dengan marah, langsung meraih Derik Xiao. Seng Wu Fan, yang telah dipersiapkan sejak lama, muncul di depan Derik Xiao dan menamparnya. Ledakan. Suara keras terdengar. Kekuatan Wu Ye dilenyapkan oleh kekuatan Seng Wu Fan. Meskipun Wu Ye adalah putra dewa bawaan, ia hanyalah dewa spiritual junior, sedangkan Seng Wu Fan sudah menjadi dewa spiritual tingkat tinggi. Ada perbedaan dua tingkat di antara keduanya. Melawan musuh dengan kultivasi, Karnu telah membuka segelnya, dan kamu kalah, kata Seng Wu Fan sambil melihat ke arah Wu Ye yang terlempar ke belakang. Wu Ye menatap Seng Wu Fan, lalu pulih, dan menatap Derik Xiao Yun di belakang Seng Wu Fan, matanya menunjukkan niat membunuh yang dingin. Namun pada akhirnya, Wu Ye menahan diri, karena dia tahu betul bahwa ini adalah wilayah klan dewa suci. Jika dia bertekad, dia bisa membunuh Derik Xiao sesuka hati, tapi dia kalah dari Derik Xiao, dan klan dewa suci tidak akan pernah Derik Xiao dia menghadapinya. Dia awalnya membawa orang untuk memprovokasi dia, tetapi dia tidak hanya gagal memprovokasi dia, tetapi dia juga kehilangan tangan kanannya, Tujiu, dan kehilangan mukanya. Ayo pergi. Wu Ye mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana dengan taruhan pada kristal 10 ribu dewa? Sebagai putra dewa bawaan, kamu tidak akan mengingkari uangnya, kan? Begitu banyak orang yang menonton. Terdengar suara Derik Xiao. Wajah Wu Ye ki yang baru saja berbalik berubah menjadi hijau, dan seluruh tubuhnya gemetar, namun ia tetap mengeluarkan cincin penyimpanan. Seng Wu Fan mengambil cincin penyimpanan, membukanya dan melihatnya kebetulan ada kristal 10 ribu dewa yang telah disiapkan. Wu Ye membawa orang pergi. Para penonton menghela nafas. Mereka awalnya mengira Wu Ye akan menginjak klan dewa suci, tapi bukan saja mereka tidak menginjaknya, tapi bahkan kaki mereka sendiri terkilir. Lupakan saja, itu juga meningkatkan prestise klan dewa suci. Bab 1754 Awan Suci Ungu Seng Wu Fan menepuk bahu Derik Xiao dengan penuh semangat, memang benar ayah harimau tidak memiliki anak anjing jika bukan karena Derik Xiao yang menyelamatkan pengepungan hari ini, klan dewa suci akan kehilangan muka. Sebagai keturunan klan dewa suci, bagaimana mungkin Seng Wu Fan tidak peduli dengan wajah klan dewa suci, namun dibandingkan dengan kehidupan Derik Xiao, Seng Wu Fan fokus pada yang pertama. Ayah, gadis kecil, ayolah, ini saudara Derik Xiao. Derik Xiao, ini putriku Yun Zi. Seng Wu Fan segera memperkenalkan Derik Xiao dan Seng Yun Zi. Seng Yun Zi mengangguk sedikit untuk menyapa. Bagaimanapun, ini baru pertama kalinya dia dan Derik Xiao bertemu dan mereka tidak akrab satu sama lain, jadi dia tidak boleh terlalu antusias. Derik Xiao juga sedikit mengangguk untuk mengungkapkan jawabannya. Kita semua adalah satu keluarga, kamu harus lebih banyak bergerak di masa depan. Derik Xiao, kamu sangat kuat. Kamu harus memberi bimbingan pada Yun Zi ketika kamu punya waktu. Oke, Derik Xiao kedua. Bagaimanapun, Seng Yun Zi adalah putri Seng Wu Fan. Derik Xiao pasti akan memberikan nasihat jika ada kesempatan. Pemimpin klan Dewa Suci dan yang lainnya tidak keluar. Bagaimanapun, ini hanya perselisihan antara junior mereka hanya bisa tinggal di dalam dan menonton. Akan memalukan jika mereka keluar karena menang atau kalah. Setelah Wu Ye membawa orang-orang pergi, pemimpin klan Dewa Suci dan yang lainnya telah kembali ke aulah besar. Derik Xiao, ambillah kristal para Dewa ini. Seng Wu Fan meletakkan cincin penyimpanan itu ke tangan Derik Xiao. Paman kedua, Derik Xiao memandang Seng Wu Fan dengan heran. Pemimpin klan memberi tahuku, dan kristal para Dewa ini dimenangkan sendirian, dan tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang dimiliki bersama oleh klan. Jika kamu memenangkan Wu Ye, itu harus diberikan kepadamu secara alami. Seng Wu Fan berkata, ambillah, kami semua siap kehilangan 10 ribu kristal Dewa, tetapi pada akhirnya kami menang. Ini sudah diperoleh. Terima kasih, pemimpin klan. Derik Xiao tidak menolak, tetapi menyingkirkan kristal 10 ribu Dewa. Meskipun saya sendiri tidak dapat menggunakannya, kristal Dewa adalah mata uang keras di surga kedelapan, dan leluhur berjubah abu-abu serta yang lainnya masih membutuhkan kristal Dewa untuk transformasi Dewa. Aku akan mengurus sisanya dulu setelah Seng Wu Fan berkata pada Derik Xiao, dia menoleh ke Seng Yun Zi dan berkata, Yun Zi, tolong temani Derik Xiao untukku. Ayah Seng Yun Zi tercengang. Derik Xiao akan menyerahkannya padamu Seng Wu Fan berbalik dan pergi terlepas dari keberatan Seng Yun Zi. Hanya Seng Yun Zi dan Derik Xiao yang tersisa sendirian. Orang tua berjubah putih di kejauhan berjalan menuju Seng Wu Fan dan menatap Derik Xiao dan Seng Yun Zi pada saat bersamaan. Apakah kamu benar-benar berencana untuk mempertemukan mereka berdua? Yun Zi adalah satu-satunya putrimu, kata lelaki tua berjubah putih itu sambil mengerutkan kening. Jika Derik Xiao menyukai Yun Zi, maka itu bagus. Jika dia tidak menyukainya, lupakan saja. Seng Wu Fan berkata, Sebenarnya, aku sangat menyukai Derik Xiao Yun. Masa depannya pasti luar biasa. Jika Yun Zi bisa bersamanya, dia tidak hanya akan melangkah lebih jauh dalam seniman bela diri di masa depan, tetapi juga dengan kepribadian Derik Xiao, Yun Zi pasti bisa dirawat dengan sangat baik. Hanya karena dia adalah putra neraka surga suci, kamu sangat menghargainya. Sejujurnya, meskipun dia mengalahkan Wu Ye, Wu Ye bukanlah yang terkuat di antara putra dewa Bawa Ari. Dikatakan bahwa beberapa orang memiliki warisan fisik kuno yang istimewa, kata lelaki tua berjubah putih itu dengan tenang. Meskipun Derik Xiao tidak sebaik orang-orang itu sekarang, aku percaya pada kemampuannya, kata Seng Wu Fan. Aku hanya ingin kamu tidak terlalu percaya diri padanya. Meskipun penjara Seng Tian sangat kuat, bukan berarti putranya sangat kuat. Hai Bo, kamu tidak boleh mengatakan itu. Balas Seng Wu Fan. Kamu terlalu memuji penjara surga suci. Oke, mari kita hentikan topik ini tidak ada gunanya melanjutkan diskusi. Pria tua berjubah putih itu menyelah Seng Wu Fan. Derik Xiao dan Seng Yun Zi hanya berdiri di sana. Faktanya, Seng Yun Zi cukup cantik. Meski bukan tipe kecantikan yang mempesona, dia tidak ketinggalan. Derik Xiao tidak menyangka Seng Wu Fan memiliki seorang putri. Karena dia adalah putri paman kedua, jika ada kesempatan di masa depan, dia harus didukung. Setelah datang ke klan Dewa Suci, Seng Wu Fan adalah salah satu dari sedikit orang yang baik hati kepada Derik Xiao, dan Seng Wu Fanlah yang mengambil tindakan di saat-saat berbahaya. Derik Xiao selalu membalas kebaikannya. Jika kamu merasa tidak nyaman tinggal di sini bersamaku, maka kita harus berpisah. Kata Seng Yun Zi dengan nada acuh tak acuh. Kamu dan aku baru pertama kali bertemu. Seharusnya aku tidak menyinggung perasaanmu, kan? Derik Xiao bertanya begitu saja. Aku tidak mengincarmu, aku hanya tidak suka laki-laki, kata Seng Yun Zi dengan tenang. Tidak suka laki-laki, Derik Xiao sedikit terkejut, tapi dia langsung mengerti dan mau tidak mau melihat ke arah Seng Yun Zi, apakah kamu menyukai wanita? Seng Yun Zi menatap Derik Xiao Yun dengan dingin, terus kenapa? Tidak heran. Derik Xiao tiba-tiba mengerti. Pantas saja ketika dia bertemu Seng Yun Zi, dia sepertinya menolak laki-laki, dan anggota klan Dewa Suci lainnya tidak mau berdiri bersamanya. Aku tahu apa yang ayahku ingin lakukan. Dia ingin mempertemukanmu dan aku, tapi jangan pikirkan itu. Aku tidak akan menyukai pria manapun, kata Seng Yun Zi dengan tenang untuk bersembunyi dan menyelinap dia suka meletakkan sesuatu di luar sana. Aku juga tahu kalau paman kedua ingin melakukan ini, tapi sebenarnya aku benar-benar tidak punya perasaan padamu, Derik Xiao mengangkat bahu dan berkata. Seng Yun Zi sangat cantik, tapi tidak ada kekurangan wanita cantik di sekitar Derik Xiao, jadi tidak mungkin untuk jatuh cinta pada setiap orang yang Anda lihat. Yang paling penting adalah Seng Yun Zi dan Derik Xiao baru pertama kali bertemu dan tidak memiliki perasaan. Selain itu, dia tidak menyukai pria, jadi dalam pandangan Derik Xiao, keduanya tidak akan memiliki banyak persimpangan dalam hubungan antara pria dan wanita. Kamu benar-benar tidak punya perasaan padaku. Seng Yun Zi tidak mempercayainya, dia sangat mengetahui kecantikannya. Selain itu, dia masih keponakan dari pemimpin klan Dewa Suci, dan ayahnya masih menjadi wakil pemimpin garis keturunan ke enam orang-orang menatapnya. Seorang pria seperti Derik Xiao yang mencoba melakukannya, dia melihat banyak hal. Apa menurutmu aku pria yang tidak bisa bergerak saat melihat seorang wanita? Derik Xiao mengerutkan kening. Seng Yun Zi menatap mata Derik Xiao untuk waktu yang lama, dan hanya setelah memastikan bahwa tidak ada keinginan antara pria dan wanita barulah dia setuju dengan kata-kata Derik Xiao. Kamu sedikit berbeda dari yang lain. Apa bedanya? Derik Xiao sedikit penasaran. Orang lain seolah-olah melihat orang aneh ketika melihatku. Mereka lakut menghindariku, tapi kamu tidak. Seng Yun Zi menghela nafas. Dia selalu tidak menyukai pria menolak mereka. Karena Seng Yun Zi sangat menjijikkan terhadap laki-laki, pada dasarnya tidak ada laki-laki dari ras yang sama yang suka bergaul dengannya. Wanita juga menganggap Seng Yun Zi berperilaku aneh. Selain itu, Seng Wufan lebih maferik, sehingga perempuan di antara teman-temannya tidak rela bergaul dengannya. Kontak set. Cloud purple. Itu hanya preferensi pribadi, dan itu tidak berbahaya bagi dunia. Derik Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata juga telah membentuk tren. Derik Xiao sudah terbiasa. Terima kasih banyak. Seng Yun Zi berterima kasih padanya. Terima kasih untuk apa? Derik Xiao bertanya. Tentu saja, terima kasih telah memperlakukanku setara. Derik Xiao ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba seorang pelayan dengan pakaian luar biasa datang dari kejauhan. Pelayan ini mengenakan baju besi dewa emas hijau dan berjalan cepat menuju Derik Xiao. Pelayan dari kelan dewa Wan Yuan Seng Yun Zi menunjukkan ekspresi terkejut. Derik Xiao tahu bahwa kelan dewa Wan Yuan adalah salah satu kelan dewa teratas di wilayah Donghuang. Yang Mulia, Nona Besar Tertua kami ingin mengundang Anda untuk duduk di Menara Wan Hua. Kata pelayan itu kepada Derik Xiao setelah membungku sedikit. Terima kasih telah menonton!